Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak pembahasan selanjutnya menyatakan kalimat matematika soal bagian ketiga Marini dan lima temannya akan membuat 360 bangun kertas jika setiap anak membuat bangun bangun dalam jumlah yang sama berapa bangun yang harus dibuat setiap anak dan ini adalah gambar ilustrasi dari Marini yang sedang membuat bangun dari kertas penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui yang diketahui adalah banyak anak enam yaitu Marini dan lima temannya kemudian banyak bangun kertas seluruhnya ada 360 kemudian kita tulis yang ditanyakan yang ditanyakan adalah berapa bangun yang harus dibuat setiap anak yang ketiga tulislah apa yang diketahui pada diagram dan temukan jawabannya kita buat dulu ilustrasi dari soal cerita tersebut ini adalah garis bilangan dari jumlah anak dan ini adalah gambar kita ilustrasi dari banyaknya bangun kertas kita lihat jika nol anak maka bangun kertasnya sebanyak 0 jika satu anak maka banyaknya bangun kertas yang ditanyakan jika enam anak maka banyak bangun kertas sebanyak 360 dari gambar ilustrasi ini maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah bentuk dari pembagian untuk lebih jelasnya kita lihat pada diagram atau tabel diagram tentang banyaknya anak dan banyaknya bangun kertas dari 6 menjadi 1 berarti 6 dibagi 6 hasilnya 1 dikarenakan yang bawah dibagi 6 berarti yang 360 dibagi 6 mengapa masuk pada perhitungan pembagian karena ketika melihat gambar ukuran satu bagian dapat ditentukan dengan membagi sama banyak 360 ke dalam 6 anak sehingga kalimat matematikanya seperti ini 360 per 6 sama dengan titik titik per 1 6 menjadi 1 berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan yang atas dibagi 6 pula 360 dibagi 6 hasilnya 60 jadi setiap anak membuat 60 bangun kertas pembahasan selanjutnya soal bagian keempat soal bagian keempat ada 436 pensil sebagai hadiah perlombaan di suatu sekolah pensil tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok dimana setiap kelompok berisi 3 pensil berapa kelompok pensil yang didapat berapa pensil yang diperlukan untuk membuat 150 kelompok penyelesaian penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui banyak pensil seluruhnya ada 436 setiap kelompok berisi 3 pensil kemudian yang ditanyakan berapa kelompok pensil yang didapat dan berapa pensil yang diperlukan untuk membuat 150 kelompok yang ketiga tulislah apa yang diketahui pada diagram dan temukan jawabannya kita buat dulu ilustrasinya ini adalah gambar garis ilustrasi dari banyaknya kelompok dan ini gambar kita sebagai ilustrasi dari banyaknya pensil kita lihat jika 0 kelompok maka pensilnya pun 0 jika 1 kelompok maka pensilnya berisi 3 pensil kemudian jumlah pensil seluruhnya 436 pensil dan yang ditanyakan jumlah kelompok seluruhnya berarti dari 3 menjadi 436 itu berarti 3 kali titik titik sama dengan 436 atau 436 dibagi 3 sama dengan titik titik untuk lebih jelasnya kita lihat tabel banyaknya pensil kita lihat tabel dan kelompok dari 3 menjadi 436 dari 1 menjadi titik titik dari tabel tersebut dapat kita tulis seperti ini 3 per 1 sama dengan 436 per titik titik untuk langkah muda 3 per 1 kita pindahkan melewati sama dengan sehingga dapat ditulis 436 kali 1 per 3 dari pembagian berubah menjadi perkalian ketika pembagian dirubah menjadi perkalian maka bilangan penyebut berubah menjadi pembilang dan pembilang berubah menjadi penyebut 436 kali 1 per 3 436 kali 1 sama dengan 436 per 3 dan itu sama artinya dengan 436 dibagi 3 untuk menyelesaikannya kita gunakan pembagian pembagian porogapit 436 disimpan di dalam porogapit dan 3 disimpan di luar porogapit langkah pertama pembagian dimulai dari arah sebelah kiri yaitu nilai tempat yang tersinggi kita perhatikan 4 dengan 3 lebih besar maka kita dapat mengambil satu angka dulu 4 dibagi 3 kita lihat pada perkalian 3 ada gak perkalian 3 yang hasilnya 4 tidak ada dikarenakan tidak ada maka kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4 ya 1 x 3 sama dengan 3 berarti 4 dibagi 3 sama dengan 3 sisa 1 bilangan hasil bagi 1 kita simpan di atas porogapit sejajar angka 4 tepatnya dinilai tempat ratusan selanjutnya bilangan pembagi kita kali dengan hasil bagi 3 x 1 hasilnya 3 lalu 3 kita simpan di bawah angka 4 lalu kita kurangkan 4 dikurangi 3 sama dengan 1 dikarenakan hasil pengurangannya 1 lebih kecil daripada bilangan pembagi 3 maka angka 3 yang berada di belakang angka 4 kita turunkan sehingga menjadi 13 selanjutnya 13 dibagi 3 atau dengan pertanyaan ada perkalian 3 yang hasilnya 13 tidak ada dikarenakan tidak ada kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 13 ya 4 x 3 sama dengan 12 berarti 13 dibagi 3 sama dengan 4 sisa 1 bilangan hasil bagi 4 kita simpan di atas porogapit di belakang angka 1 tepatnya di nilai tempat puluhan lalu bilangan pembagi 3 kita kalikan dengan bilangan hasil bagi 4 3 x 4 hasilnya 12 lalu kita kurangkan 13 dikurangi 12 hasilnya 1 dikarenakan hasil pengurangannya 1 lebih kecil daripada bilangan pembagi 3 maka angka 6 yang berada di belakang angka 3 kita turunkan sehingga menjadi 16 selanjutnya 16 dibagi 3 dengan pertanyaan ada nge perkalian 3 yang hasilnya 16 tidak ada dikarenakan tidak ada kita cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 16 ya 3 x 5 atau 5 x 3 sama dengan 15 berarti 16 dibagi 3 sama dengan 5 sisa 1 bilangan hasil bagi 5 kita simpan di atas perogapit di belakang angka 4 tepatnya di nilai tempat 1 selanjutnya bilangan pembagi 3 kita kali dengan bilangan hasil bagi 5 3 x 5 sama dengan 15 selanjutnya tinggal kita kurangkan 16 dikurang 15 hasilnya 1 kita konfirmasi dikarenakan hasil pengurangan 1 lebih kecil daripada 3 top jadi hasil bagi 436 dibagi 3 adalah 145 sisa 1 lalu kita cek jawabannya dengan cara bilangan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi sehingga dapat ditulis kurung buka 3 x 145 kurung tutup ditambah sisa sehingga dapat ditulis kurung buka 3 x 145 kurung tutup ditambah 1 sama dengan 436 kemudian untuk menjawab soal yang kedua banyak pensil per 150 kelompok kita tulis dulu kalimat matematikanya menjadi 3 x 1 sama dengan titik-titik per 150 dari 1 menjadi 150 ini adalah perkalian dikarenakan dari 1 ke 150 menjadi besar berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 150 ya 1 dikali 150 dikarenakan yang bawah dikali berarti yang atas pun dikali 150 3 x 150 sama dengan 450 jadi jawaban untuk soal yang kedua banyak pensil per 150 kelompok adalah 450 pensil demikian beberapa pembahasan tentang latihan sebagian bersusun porogapit mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami sebagian bersusun selamat menikmati 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 selamat menikmati